Turunnya harga BBM jenis premium dan solar diharapkan berpengaruh terhadap penurunan tarif angkutan umum. Namun sayangnya belum ada kepastian dari pengelola angkutan umum terkait penyesuaian tarif. Pasca turunnya harga solar dan premium, masyarakat masih dihadapkan pada mahalnya harga sembako dan tingginya tarif angkutan umum. Karena belum ada kepastian dari sejumlah pengelola angkutan umum mengenai penyesuaian tarif baru pasca turunnya harga BBM. Beberapa pengendara angkutan umum di Jakarta mengatakan penurunan harga BBM tidak terlalu banyak, sehingga sulit bagi mereka untuk menurunkan tarif. Sementara itu, di terminal Pakupatan Serang Banten, bus antarkota antarprovinsi yang melayani trayek Merak Jakarta masih menetapkan tarif lama. Untuk tarif Merak Jakarta, mereka masih memasang tarif sebesar Rp21.000 hingga Rp31.000. Sedangkan untuk tarif Labuan Kalideres, masih dengan tarif Rp25.000. Masih tetap, salah. Enggak turun? Harusnya turun juga. Biar apa ya? Kan harga solar kan tetap turun, jadi tomatis harga mp3 harus turun juga. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga BBM yang fluktuatif, belum efektif karena tidak diikuti dengan penurunan harga yang justru semakin memberatkan masyarakat. Selain harga BBM, harga LPG 12 kg juga ikut turun sebesar Rp5.800 per tabung. Turunnya harga LPG ini disambut baik oleh konsumen dan agen gas. Yang turun yang mana? Gas 12 kg. 12 kg. Turunnya berapa banyak? Rp5.000 ya. Rp5.000 ya. Disini tapi udah turun tak? Udah. Udah turun. Yang kapan? Ini kemarin. Yang kapan? Belum tahu tuh sekarang. Oh iya. Senang sekali, sangat senang. Ya ada pendudukan lebih murah. Namun warga masih berharap penurunan harga LPG dan BBM akan berpengaruh terhadap penurunan harga sembako yang hingga kini masih tinggi. Ting Liputan MNC Media memberitakan. Ting Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.